Halo Soul Tried, selamat datang kembali di channel saya Reading kali ini untuk Zodiac Cancer di bulan Juni 2024 Untuk personal reading, kamu bisa lihat di link bio aku, klik my service Terus kalian scroll aja ke bawah, kalian bisa lihat download 12 Zodiac Sign Kalian bisa download free e-book dan other services Jadi kalian baca aja, lihat aja kepoin aja mana yang kalian butuhkan ya So, Cancer, let's see what's the energy for you Ini buat kalian Sun Moon Racing ya beb, Cancer Okay, one, two, three Okay The one, the one The healer The healer The healer The sustainer Hmm Okay Aku ambil dulu tarotnya All right Let's see Knight of cups Six Five of pentacles The fool Okay Ten of sword Four of pentacles Knight of one The magician And queen Queen of cups Queen of cups Aku ambil One of the Karma Karmic Oracle Card for you The maturity That bring caution Regarding limits Impose Saturn Be realistic about Be concerned about You must wait before you can All right Hmm Okay Disini Perlu ada harmoni ya Kesimbangan Dan Progres Untuk Kalian itu Disini energi kuatnya Entah kenapa di karir Oke Bukan berarti gak ada love life ya Let's see The one The healer The sustainer Pesan aku buat kalian Gia gini Beb Boleh kita berkorban Apa ya Untuk kebaikan Tapi Is it really worth it Tanya ke diri kamu Apakah ini bener-bener worth it Ke diri kamunya gitu Maksudnya gini Boleh kita healing orang lain Yes Tapi itu bukan tugas kamu Kalau orang yang kamu mau Ya ini People fix People fix her Kamu bakal capek Kamu bakal lelah aja Habis tenaga Habis uang Habis energi Pertanyakan sama diri kamu sendiri Apa orang yang mau Kamu Bantu Healing Ibaratnya Bantu kamu perbaiki Itu niat gak sih Perbaiki diri mereka sendiri Asking yourself Karena disini Kamu harus perhatikan Energi kamu sendiri Beb Juga jangan gegabah Jangan terburu-buru Kalau misalnya ada Material yang Misalnya nih Dari pihak Warga kamu Atau Saudara Sejenis-jenis Family Bloodline Yang butuh bantuan kamu Ya Tentu Tentu saja kamu bantu Tapi Kamu perhatikan dulu Kesehatan kamu Keuangan kamu Sudah cukup Tidak untuk diri kamu sendiri Itu maksud aku yang Aku bilang tadi Di awal itu It's not enough for you first Jadi sebelum kita Aku gak nyuruh kalian pelit ya Misalnya kayak Gak usah Jangan kasih ke keluarga Jangan kasih ke Bukan gitu Sebelum kalian kasih makan orang Cintakah itu Basic life Itu Put yourself first Karena kalau Kamunya aja Mengorbankan diri Tapi Kamunya tidak cukup Untuk diri sendiri Gak akan Long term Kamu bisa bantu Keluarga kamu Keluarga ini Mau adek Mau kakak Mau Kedua orang tua Gitu ya Jadi Memang yang namanya Kedewasaan itu Harus lebih hati-hati Dan lebih Apa ya Pasang Batas limit lah Gitu Kayak Jangan Jangan Nuangin Air Yang Untuk Minum orang lain Kalian sendiri Belum minum apa-apa No no Kalian tau kan Kalau naik pesawat itu Kalau ada apa-apa kan Ada oksigen ya Itu disuruh kalian sendirikan dulu Utamakan diri sendiri Oksigennya Kenapa Kalau kalian sudah fix Kalian sudah stabil Kalian bisa bantu orang lain Tapi kalau kalian ajak Kesusahan Mau bantu orang lainnya Gimana gitu Ini bukan ego ya Tapi karena Memang disini aku lihat Banyak yang harus Bantu keluarga Jangan sampai Kesehatan mental Kesehatan finansial Kalian itu Di nomor dua kan Jadi Ibaratnya itu Perhatikan nutrisi Kamu Perhatikan jam tidur Kamu The healer The heal Themself juga Gitu Jadi Kamu yang Banyak perkorban Aku lihat Banyak perkorban Tapi sebenarnya Kamu capek sendiri Gitu Itu gak bakalan lama Beb Kalau kamu mau Sehat Kalau kamu mau Berjalan Dengan Lama Dan sehat Hal ini ya Berkelanjutan Sustainable Kamu harus Bener-bener Practical Jadi kayak Help yourself first Bantu diri kamu Sendiri Oke Aku kayak gini 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 Aku kayak gini 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 Then I will help My family This and that And this And that Jangan juga Kamu Holding everything Buat kamu sendiri Gitu Sedikit banyak Keluarkan gitu Jadi ada yang masuk Ada yang keluar juga Either it's energy Material Atau energy Energy Emotional Jadi kayak At least tanya lah Keluarga How are you Apa kabar Juga it's okay Atau sending food Kirim-kirim makanan Atau I mean Some gesture That you remember them Or Something kayak gitu Karena ada beberapa Dari kalian yang terluka Dari Terutama Family Gitu Jadi ini gak buat semua ya Jadi yang resonate aja Yang resonate aja Sun, moon, racing Cancer Jadi hal ini Itu bisa Bukan menghambat ya Mengganggu deh Progress Karirnya Karena It's really affected To your mental Health Dan ke Your energy Field Jadi Karena kamu mau Fokus sama kerjaan Itu ngeganggu Your energy Field Makanya Gak sustainable Kamu nanti yang drop Akhirnya Like Chaotic So aku mau lihat See Some Message Spiritual message Ya Ini agak mereng ya Deep cellular healing Arc Arc Terus energy Physical and emotional healing See Dari awal aku udah bilang Harmoni Harmoni Keseimbangan And the healer Healing Ini emang kalian disuruh Healingnya ke Deep cellular level Jadi Healingnya gak cuma permukaan Tapi bener-bener ke Akar-akar pribadi Kalian This is not easy life Not everyone Have Easy life Dan emang Kalau karmanya kalian Itu kayak harus Bayar Ke keluarga dulu For a while Just do Just do it Meskipun mungkin Beberapa dari kalian Kayak Kenapa harus aku sih Gitu kan ya Ya Coba Coba kamu baca Natal chart Ke aku Mungkin aku bisa Lebih bantu In depth Personal Kalau kamu mau Atau reading juga boleh Tarot Advice Nah What else I can Give you Message Disini Kalau kalian mau Memanifestasi Apapun itu Sebenarnya Kalian bisa Dan udah ada Alatnya Tapi Kamu disitu Pengennya cepet-cepet-cepet Nah Kalau kamu pengen Cepet-cepet Sometimes It's not Bring a balance Jadi ada Masanya kita Stay Ada masanya kita Taking action Ada masanya kita Not do anything Ada saatnya kita Merencanakan Ada saatnya kita Melakukan Jadi Ya bagus Tapi jangan kelamaan juga Nggak ambil actionnya Not good either Makanya perlu balance tadi Harmony tadi Dan Let's see about The love What is the message Heart to heart Conversation Honestly Discuss Your feeling With each other Sadar nggak sadar Mungkin kalian ini Memendam Banyak hal Terutama Emotion Emotionnya Emotionnya Ditahan aja Nggak Kalian Ungkapkan Karena Supaya orang bisa tahu Apa yang harus orang lain Lakukan untuk kalian Gitu ya Atau At least to respond you In a way Kamu juga harus open Yang benerannya Ya Orang-orang cancer Memang bakal open Tapi Sometimes you not really Kalian bukan orang yang Bukan Sometimes Apa ya Bukan bilang bohong sih Tapi kalian nggak ngung Nggak bilang Apa yang kalian mau Gitu Kayak nggak enak Makan Tuh You holding Ditahan Buat biar orang Senang Atau biar orang Nggak Don't I mean Boleh aja lah Kita mindful Menghormati Perasaan orang lain But do you Respect your own Feeling Kamu Kamu sendiri itu Respect your own Feeling Enggak Jadi fokus Sama deep Cleansing Deep cleansing Situation Dan Untuk Percintaan itu Tadi juga Kalau memang Kalian nggak suka Diperlakukan seperti ini Ini bilang Ini bilang Kepasangan Sama kalian Sama kalian tuh Juga ada Karena ada Saturn Saturn itu karma Big Big karma Jadi Banyak juga yang Feeling late In life Yang ngerasa Ngerasa telat nih Atau kayaknya Belah telat nih Gitu-gitu No Not really It don't Ya kalian Nggak usah Compare Hidup kalian Sama orang lain Tapi compare Hidup kalian Sama hidup kalian Yang dulu Is it better now Or Nah Kayak gitu Oke Jadi fokus aja Dengan progressnya Dengan proses Yang ada Kemudian Heal yourself Before you heal Other Healing dulu Diri kamu sendiri Healing diri sendiri Baru kamu healing orang Jangan memperbaiki Orang juga Yang nggak mau Diperbaiki Itu juga Pesan buat kamu ya Oke So Cancer I think this is it for you Thank you for watching Jangan lupa subscribe Dan like ya Dan untuk support channel ini Kamu bisa Klik join button And I will see you In the next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax